Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan Sarifa elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD sebuah handphone dengan merk Redmi 6 ya entah ini Redmi 6an atau Redmi 6 saja ya saya akan cek LCD nya karena saya sudah lupa ya coba saya lepas LCD nya apakah ini Redmi berapa ini masih ada solasi jadi ini adalah Redmi 6A ya oke Redmi 6A ya nanti kalau memang ada kesalahan nanti akan coba saya evaluasi saya revisi di judul atau thumbnailnya ya jadi LCD nya ini sudah saya lepas ya baterai juga sudah saya lepas dan untuk caranya ya seperti proses saat penutupan nanti ya cara melepasnya juga sama seperti proses penutupan ya atau pemasangan LCD ya jadi kita bersihkan ya semua-semuanya ya semuanya lem lem sisa-sisa baterai lem lem sisa-sisa bekas-bekas LCD ya bekas pemasangan yang lalu harus kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya ini hanya sebagai contoh ya untuk lebih bersihnya silahkan teman-teman praktekin sendiri ya supaya bersih dari dari lem itu bagaimana ya saya katul ya untuk mempersingat durasi video supaya tidak terlalu lama baik teman-teman ya ini untuk tulangannya sudah saya bersihkan ya sekarang saya siapkan LCD nya ya jadi disini LCD nya ada double tipnya ya atau perekat ya kita lepaskan dulu kita kupas perekatnya ya kalau pakai kuku jari itu sulit ya kita harus menggunakan cutter biar mudah untuk melepaskan double tipnya ya namun tetap hati-hati-hati jangan sampai menggores jalur fleksibelnya ya kita lepaskan semua oke jika sudah kita tarik ya kita tarik seperti ini kita kita rekatkan di LCD nya seperti ini kemudian yang selanjutnya bagian sentuh ya atau touchscreen kita rekatkan jadi hasilnya seperti ini ya oke selanjutnya kita melakukan proses yang kedua yaitu pengalaman bagian pinggir-pinggir LCD ya dan kita amati dulu apakah ini ada perekatnya lagi atau tidak ya kita cek karena biasanya beberapa ada perekat tambahan ya jika tidak ada ya sudah tinggal kita pasangkan saja ya kita pasangkan lem dengan merata ya di pinggir-pinggir LCD memutar terlantai ya misalkan jangan sampai lem terputus ya ini bertujuan supaya tidak ada debu yang masuk ya saat handphone sudah jadi apalagi air ya jadi semakin merata proses pengelemannya ya pemberian lemnya ini akan mempengaruhi juga kualitas dalam pemasangan lcd ya jadi semakin rata semakin bagus jika sudah kita tutup kembali lemnya supaya tidak kering ya karena untuk lem ini tuh harus benar-benar rapat ya ditutup pun ini juga mudah kering ya sehingga kerasnya lainnya tidak enak untuk dipasangkan lagi agak susah oke kita masukkan dulu ya untuk ininya kita masukkan ya kita masukkan di lubang ini kemudian jangan lupa untuk soket 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 dari sentuhnya juga kita masukkan di lubang kita pakai pinset ya karena ini sangat kecil ya serupnya jadi kalau tidak pakai pinset susah ya oke kita dorong ya jika sudah pas kita dorong kita persiskan yang bawah dulu ya yang bawah ini kita persiskan dulu kita tekan pelan-pelan sampai rata ya oke teman-teman ya sekarang kita pasangkan memerintah ini untuk bagian konektor caranya kembali oke selamat menikmati setelah itu kita pasangkan baterai untuk pemasangan baterai kita coba jadikan lem sedikit yang tidak perlu banyak-banyaknya kita kasih 4 titik saja di pinggir seperti ini kita pasangkan baterai kita pasang sakitnya lalu kemudian kita pasang kalengnya kaleng dari penutup baterai maaf disini kita upload kembali oke sudah sekarang kita coba nyalakan handphonenya setelah itu kita baru pasangkan penutup belakang ya sudah nyala kita pasangkan penutup belakang saja kita pasangkan penutup belakang pastikan semuanya rapat ya atas dan bawah kanan dan kiri rapat semua oke sudah ya sudah nyala ya udah berfungsi dengan baik nah demikian teman-teman ya tutorial bagaimana cara mengganti atau membongkar lcd Redmi 6A semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh